Halo guys, welcome back to Road Dampat TV Kali ini kita berada di dealernya Toyota Kalau kemarin kita habis nyintip bagaimana launchingnya Innova dan Fortuner facelift 2020 Kali ini kita akan bahas perbedaan antara Fortuner lama dan Fortuner baru Yuk, mau tau seperti apa? Check this out! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lebih seksi dari yang kemarin Oke, kita panggilkan dia Namanya tau siapa? Jenny! Mbak Jenny, Mbak! Jenny, Jen, Jen Nah... Ini kok badannya keker ya? Badannya seksi sekali Mbak, silakan Mbak Bisa dibuka maskilnya Mbak? Wih, brewon Cawo om Saya cawo om Cawo, ini timku Cawo, Jeffrey Bang JFR Kenapa cari ini Jenny? Kok terus piye? Ya, nggak apa-apa lah Oke, sekarang kita ditemani sama Bang Jeffrey untuk Indeptor dari Fortuner 2020 dan Fortuner yang lama Bener Lebih seru, lebih gimana-gimana Tonton videonya ya Check this out! Aku tak kamera Oke? Nah, kali ini kita berada di depannya sebuah SUV leder frame yang baru saja keluar Baru saja launching Oke, Bang Jeffrey Siap Kita sekarang sudah di depannya Fortuner 2020 facelift Oke, perbedaan dari yang lama itu apa sih? Yang lebih kelihatan di depan ini Yang pertama ini grill depannya Oke Lebih sporty Lebih sporty? Iya, dan nggak lupa ini Di lampu, lampu utamanya Lampu utamanya lebih cantik ya? Lebih cantik, lebih simple Lebih simple dan lebih sipit Oke, terus apa lagi perbedaan dari sisi depan? Yang selanjutnya ini, foglamp Foglamp? Ini lebih sangat stylish Stylis? Terus foglampnya ini LED ya? Benar Oke Ada tambahan di bawah ini juga untuk ratingnya juga Rating atau scene Dan menyatu dengan die time running light-nya ya? Benar DRL-nya sekarang sudah di bawa Benar sekali Benar Terus apa lagi nih yang dari depannya? Mungkin kameramen kita bisa tunjukin nih Yang lama Oke Yang lama punya ini modelnya seperti ini Ini model lama Yang masih krum-kruman biasa Oke Ya Kalau yang baru kan sudah memakai drag chrome ya? Benar Oke Oke Terus dari sisi depan lagi nih yang lebih mencolok Kalau saya lihat ini bentuk bempernya bang? Bempernya Nah sepertinya Toyota ini menggunakan bahasa desain yang baru ya? Istilahnya dia menggunakan model ke Lexus-Lexusan Iya Karena masih satu orang tua sepertinya Oh satu orang tua? Iya Masih satu kandang gitu ya? Satu kandang Oh sama kayak Pak Edwin kandangnya nih disini Iya Nah Oh Bapak Iya Iya Terus kita pindah lagi ke bagian samping guys Ke bagian samping ini kita lihat ada tulisan TRD-nya Terus pionnya ini kalau untuk yang baru hitam ya? Hitam Nah Selanjutnya ini Om Ada yang baru ini untuk warna velg Oke Velgnya desainnya baru Two-tone 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 polis ya ini? Two-tone polis Oke Hitam dan model apa ya? Kayak stainless lah Apalah groom lah Terus masih tetep ada overfinder ya modelnya kayak disini Terus lampunya ini masih mengadopsi teknologi bibim Bibim Sama seperti Fortuner yang lama yang disebelahnya tadi Karena ya apa ya? Lampu bibimnya Fortuner itu terkenal terang Di kelas apa ya? Di kelas proji-proji yang OM-nya mobil gitu ya kan? Terus ada yang menarik lagi nih guys Apa sih yang menarik ya? Menarik ini ada yang pentil ya pak Pentil Eh pentil Ini lho pak Ini pak Ini lho pak Ada yang ini pak Ini apa ini ya? Itu Kamera om Oh kamera? Iya Biasanya dipakai buat selfie Ini kamera 360 Oke Jadi seolah-olah mobil ini bisa dilihat dari atas langit Dari atas langit? Dari atas langit Berarti setiap kali mundur atau maju itu ada kameranya atau drone-nya yang terbang bukan? Canggih ya pak Iya iya Tukut nggak? Nanti deh dipikirkan ya Oh iya Kamera 360 Jadi Fortuner ini yang baru ada kamera 360-nya ya pak? Benar sekali Oke kenapa nggak dari dulu-dulu ya? Manis ya Fortuner yang baru ini Lebih stylish Lebih stylish, lebih seksi, lebih gemesin Benar sekali Oke kita pindah ke belakang lagi Ini ada yang baru dulu nih om Apa itu yang baru? Untuk tulisan Fortuner-nya ini Ini Biasanya kan krum-kruman om Oke Sekarang kan drag Apa? Drag chrome Oke Tampilan barunya dari Apa namanya Fortuner Terus ini ya kayak ada item-itemnya yang udah masuk dan menyatu ya Iya Oke Jadi lampunya ini Desainnya masih modelnya lama Cuma ini ada diperbarui dengan apa ya? Penambahan list hitam Benar sekali Yang depan ada merah-merahnya Yang depan ada item-itemnya Iya Oke Eh Bang Jeffrey Katanya nih Jari nih Fortuner baru ini kalo disaduk itu bisa buka pintunya Benar Tolong ditendang bang Bisa buka nggak dia? Gak bisa tau? Gak bisa tau? Gak bisa Gak bisa Tata karena kuncan Kunci ini sama aja ada K possible Jadi disemukan dulu Oh jadi... Mas ini disemukan Karena kan ini Apa namanya Didesain Hubungan untuk orang bawa barang Oke, tak bisa Jadi otomatis tangan kuat, gak bisa buka pintu Oke Dibantu, disampaikan Tuhan meulà kaki Iya Tidak gak bisa ya Ồ, untuk sampai dah like Di ko maka nah itu om eh men oh jadi gitu ya ini bukan ada tuyulnya om tapi bisa pake kaki pake kaki salesnya gak bisa pake kaki saya yang bisa, ini mobil saya nih berarti men dalamnya ini wah luar biasa gak ada yang berubah mungkin Toyota membuat seperti ini karena supaya orang masih ingat ini naik Fortuner saya rasa aku om, kok sampe ini tau lebih banyak mobil ini sebenernya cocok untuk saya untuk mobil operasional Road 4 TV yuk, kita ke dalam kita cek interiornya, yuk cek cek coba check this out, ada yang baru lu dari Fortuner ini, dan pastinya fiturnya sangat berguna, yuk nah, sekarang kita di dalam interiornya si Fortuner facelift 2020 oke bang Jepri kalau kita lihat sekilas interiornya ini memang gas Fortuner ya dia mewah guys, terus ada tilt dan teleskopik masih tetap pada umumnya dan ada pedal shift terus eh, kontrol katanya ini di Fortuner baru ini ada fitur baru di head unitnya bisa dijelasin bang Jep? yang pertama, ini masalah head unitnya ukuran LCD nya lebih besar oh lebih besar? lebih montok gitu ya jadi lebih puas untuk menonton atau melihat apa aja di dalamnya oke terus yang kedua sebenarnya ini hape bisa di charge disini oh ada wireless charging nya wireless charging nya jadi gak perlu pakai kabel lagi oke tapi hape saya kok gak nge-charge ya? iya, karena belum iPhone X oh iya, belum iPhone X kasian banget ya nah, jadi gini teman-teman roda empat katanya Fortuner baru ini ada fitur yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya oke apa itu Bapak Rio? nah, jadi begini Pak Jeffrey iya fiturnya itu ada NFC nya oh iya benar jadi di head unit Fortuner baru ini jadi dia ada NFC untuk nge-check e-tol oh jadi ketika kita mau masuk tol itu kita tinggal tap aja kartu disini maka saldo nya akan keluar Pak Jeffrey oh seperti itu iya, jadi fitur ini sangat berguna bagi Nusa dan bangsa tapi kita bisa top up saldo? kalau untuk top up gak bisa oh oke karena NFC nya disini hanya untuk membaca saja oh oke dan ada satu lagi yang istimewa untuk Toyota keluaran terbaru ini apa itu? Pak Jeffrey jadi dia begitu dinyalain ada tanggalnya oh dan tanggalnya itu ada tulisannya ganjil dan genap oh oke khusus untuk Jakarta rek mobil ini sangat membantu ganjil dan genap hmm oke terus sepionnya baru Pak Rio? sepion tengah ini sudah mendukung auto kromatik jadi ketika ada silau di belakang dia akan secara otomatis mengurangi jumlah cahaya jadi menggelap sendiri oh gitu ya? kalau misalnya dulu ada dimming nya iya kita tak ke bawah gitu iya manual ya? iya manual sekarang dia sudah auto kromatik oh gitu jadi seperti itu berarti gak perlu gak kena silau dari belakang? gak kena silau dari belakang oh oke oke siap ketika sampai di belakang nih di dim orang dari belakang iya ini bisa gelap sendiri oh biasanya ini sangat ganggu ini iya betul silau kan? silau oke kita tukeran lagi ya? boleh oke jadi gitu ya Pak Jeffrey sangat menarik sekali hmm oke deh kalau untuk semuanya masih ada monitor ya pada umumnya Fortuner ada lampunya vanity mirror juga wah ini mefah sekali jadi disini ada wood panel wood panel nya ini pakai punya baku lantai bukan ya? halo semua nah kami dari baku lantai kami menyediakan berbagai macam merek lantai motif kayu jambut ikilah KD Endor sih nah jadi ini saya mau tunjukin juga sama temen-temen nih di Fortuner facelift 2020 ini joknya yang sebelah kiri ini udah elektrik wih jadi mantep banget ya jadi kalau misalnya Fortuner lama itu sik sik mas Ryo kan selesnya saya oh iya iya biar saya yang jelasin mas Ryo oh iya iya maaf maaf jadi di Fortuner yang baru mas Ryo iya ini untuk jok penumpang sebelah kiri biasanya kan masih manual oke ini kan cuma supir aja driver aja kalau sekarang ini sudah elektrik juga khusus untuk penumpang depan sebelah kiri oke bisa jalan sendiri dia mas Ryo tuh wih ada tuyul nya wih bener kan? iya 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 bisa naik sendiri mas Ryo wih canggih coy mungkin itu terlebihannya sekarang yang terbaru mas Ryo biasanya kan masih manual biar depannya sama sama merasakan keadilan keadilan sosial kita kan butuh keadilan oke siap iya terima kasih jadi adil sekali guys kanan dan kiri sudah elektrik ya bisa tes jalan? bisa boleh boleh ya? oke kita coba nanti kita jalan ya ayo silahkan mas Ryo oke mau nyetir sendiri? oh iya dong ayo silahkan sudah tinggal langsung masuk oh tinggal langsung masuk? kuncinya? sudah sudah ada di dalam oh kilesre iiii ah jadi kita tinggal masuk aja kuncinya sudah di dalam kita injak rem dan tekan push start stop engine button dan menyalalah mobil ini wih canggih Rek asiknya sudah climate control gak perlu neken-neken lagi wih sudah auto ya asiknya sudah auto benar sudah auto mantap 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 nah hari ini adalah hari ini genap genap loh Rek ini ada pemberitahuannya disini oke kita tinggal masukin mundur dan kamera 360 nya nyala wih enak banget asli wih wih mantap banget kita tes jalan mobil ini ya 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 worth it lah di harganya yang berapa 600 jutaan ya oke jadi mobil ini berbahan bakar solar ya solar mesinnya diesel 2400 cc 2400 cc 1 gd eh 1 gd itu untuk yang legender kalau ini 2 gd bener sekali 2 gd vnt jadi teknologinya itu baru bener sekali eh salesnya aku tak sampein sampein hebat loh mas Ryo enggak saya nggak hebat sampein sales dulu iya salesnya asri juga hahaha yuk kita langsung aja pindah ke depan kita masuk pada kesimpulan wah bi yuk rasanya bi rasanya bi rasanya ketika saya mencoba Fortuner yang baru tahun 2020 sama yang ini kalau saya lihat eh kayaknya lebih menaikan gengsi pak bener lebih menaikan gengsi kayak kita itu up market naik kelas hmm penampilan lebih tambah ganteng lebih ganteng jadi ini kesimpulan dari video kita kali ini adalah Fortuner 2020 ini adalah obat ganteng obat ganteng obat ganteng obat ganteng terus mungkin dari pak edwin ada yang bisa ditambahkan apa ya saya sih asik sih maksudnya ada penambahan penambahannya seperti biasa Toyota istilahnya selalu melakukan perubahan perubahan terbaru ya ya yang ingin mengerti ya sudah jalan jalan test travel cobaan dia lah ya betul mas Jokowi oke saya sudah mencoba juga jadi kesimpulannya tahun berapa pun Fortuner anda jika anda ingin terlihat gagah dan gaya belilah Fortuner yang baru yaa jangan lupa jangan lupa bagi siapa mas Jokowi bagi saya Jeffrey Toyota di sini nomornya oh di sini oke sampe kok udah biasa banget sudah biasa hahaha bisa dikunjungin juga instagram saya instagramnya dimana di sini oke di sini instagram saya milih sendiri mas ya milih sendiri biar aman milih sendiri ya bikin repot editor lu hahaha oke sekian dulu video dari kami Roda 4 TV jangan lupa like dan sub subscribe subrek yes dan tunggu video-video terbaru dari kami sing pasti ambek montor-montor sing suwanger lor oke sekian dulu dari Roda 4 TV dadah yeng aku gue en lel oke en en Terima kasih telah menonton